Selanjutnya, Kajina akan menjelaskan mengenai alat peredara-darah. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan mengenai salah satu alat peredara-darah yaitu pembuluh darah. Sekarang selain pembuluh darah, juga ada pusat peredara-darah yaitu jantung yang mengumpak darah kita. Oke, kita lihat bagaimana struktur jantung ini. Yuk kita lihat. Oke, coba sekarang kalian melatihkan. Di belakang Kajina, disini ada pusat peredara-darah yaitu jantung. Sebelum Kajina jelaskan bagaimana sistem peredara-darah kita. Nah, coba kita lihat dulu struktur dari jantungnya. Pertama, disini ini adalah atrium kiri. Nah, untuk kiri dan kanan ini sesuai dengan tubuh kita. Jadi kalau Kajina menghadap ke sini, ini adalah kanan Kajina dan ini adalah kiri Kajina. Jadi sesuai badan. Oke, mirroring. Oke. Nah, kemudian yang ini, ini adalah ventricle kiri atau bilikiri. Yang ini adalah ventricle kanan atau bilik kanan. Sedangkan yang ini, dia adalah atrium kanan. Nah, ingat antara atrium kanan dengan ventricle kanan. Disini terdapat katup ya. Ini katupnya ada tiga kurang lebih. Disini ada tiga. Katup ini dinamakan dengan katup trichuspidalis. Atau palpula trichuspidalis ya. Sedangkan antara atrium kiri dengan ventricle kiri. Disini ada dua. Nah, ini ya. Itu adalah palpula atau katup. Bikuspidalis. Gitu ya. Lalu selanjutnya. Nah, disini. Kangkina kenakan ada penguruh darah terbesar. Nih. Cudian. Nah, yang lainnya. Nah. Dia keluar dari bilikiri ya. Yaitu. Aorta. Kemudian. Ada penguruh darah. Dia dari ventricle kanan yang akan menuju ke paru-paru. Yaitu ini. Dia adalah arteri pulmonalis. Arteria itu kan dari jantung pulmonalis menuju paru-paru. Nah. Lalu selanjutnya. Dari paru-paru juga. Ada penguruh darah yang akan menuju ke jantung. Biasanya begini ya. Tandanya ciri geligang barunya. Ini adalah fena pulmonalis. Tummonalis. Dia adalah pulmon udara yang sangat terayakan oksigen. Karena dia baru saja di tempat. Nah. Selanjutnya. Ini apa ya. Nah. Biasanya di sini ada arteri yang disebut arteri pembeli nutrisi atau arteri coronaria. Ini dia yang menutrisi jantung ya. Jadi ya. Ini adalah arteri coronaria. Nah. Selanjutnya. Oke. Sudah ya. Oke. Kita selanjutnya melihat yang sebelah sini. Ini. Ini ceritanya adalah. Vena kava. Kenapa kan kita gambarnya seperti ini. Karena ini seumpama gabungan dari berbagai macam penguruh darah vena yang ada di tubuh. Ya. Dia akan membentuk menjadi vena kava. Kalau yang bagian bawah. Itu namanya vena kava inferior. Inverior. Sedangkan ini adalah vena kava juga. Kumpulan vena yang berasal di bagian atas tubuh. Yang disebut vena kava superior. Nanti kedua vena ini yang akan ditemukan di sini ya. Tempat masuknya darah di bagian sini. Sekaligus di sini ada ketip kondusi ya. Nah. Ini namanya adalah sinus venusus. Gitu ya. Nah. Selanjutnya. Nah. Oke. Cukup ya. Sekarang bagian akan menjelaskan. Untuk sistem para darah. Tapi sebelumnya. Kita lihat lagi di sini. Ingat. Jantung kita itu ada tiga lapis. Ya. Tiga bagian. Bagian paling luar itu biasanya diisi oleh selaput jantung. Selaput jantung ini terdiri dari epitel pipih selapis ya. Oke. Biasanya disebut dengan perikardium ya. Nah. Di antara selaput jantung di situ ada yang dinamakan perongga perikardium ya. Nah. Kalau kita lihat nih ya. Bagian-bagian dari jantung itu ada epikardium, myocardium dan juga endocardium. Nah. Di myocardium ini banyak sekali otot-otot jantung yang nantinya akan berkontraksi. Nah. Selanjutnya. Untuk sistem kontraksi jantung itu tidak dipengaruhi oleh impulsa rap. Ya. Tapi di sini dipengaruhi oleh aliran darah yang masuk ke dalam jantung tersebut. Nah. Oleh apanya? Kenapa kau bisa menuju jantung untuk berdetak? Berdetak lebih kencang. Seperti gerakan perang misalnya. Nah. Ini karena jantung itu punya sistem konduksi sendiri. Ya. Facemaker disebutnya ya. Facemaker. Nah. Jadi di sini facemaker itu bisa aktif. Ya. Nah. Inilah kurang lebih di sini ada suatu semacam. Kalau kita ibaratkan ada semacam titik ya. Nah. Itu akan mengaktifkan. Nanti si titik ini tidak hanya titik ya guys. Jadi di sini nanti ada serabut-serabut yang akan menjalan. Ada ke berbagai atrium dan juga ke berbagai diri. Yang nantinya akan memicu si bagian atrium dan juga ventricle. Mereka berdetak dan juga atau sistodiastor yang kita kenal. Seperti itu. Nah. Jadi. Jelas ya. Mengenai struktur jantung. Oke. Oke. Kita lihat. Selanjutnya di sini. Di sini. Ada katuk. Nih. Pagina pengarin. Ada katuk. Yang membatasi. Antara. Artericumonalis. Dengan. Pentricleopanam. Misalkan Pagina. Nah. Bismillah ya. Yang warna bilu nih. Ini adalah katuk semilunar. Semilunar pulmoner atau pulmonal ya. Terus. Ada juga katuk yang membatasi antara ventricle kiri dengan aorta. Pagina. Nantun di blisnya ya. Oke. Ini ya. Kalian harus tahu patuk-patuk tersebut. Antara apa dengan apa. Selanjutnya di luar aorta. Ya. Oke. Ya. Sebelum Pagina jelaskan. Kita lihat dulu nih. Jadi yang namanya jantung. Jantung kita. Ini ada empat ruang ya. Ada empat ruang. Di antaranya. Ada atrium. Dan ada ventricle. Ada atrium kanan dan juga atrium kiri ya. Atrium kanan dan atrium kiri. Nama lain dari atrium dia adalah serabi ya. Oke. Selanjutnya ventricle. Atau ventricle ini namanya adalah bilik. Nah. Disini pun sama. Ada bilik kanan. Dan bilik kiri. Oke. Nah. Antara atrium kanan dengan kiri ya. Kalau disini kan batasnya nggak jelas ya. Pokoknya antara atrium kanan dengan atrium kiri. Itu ya. Itu pasti ada pembatasnya ya. Ada sekatnya. Ada septumnya. Nah. Baginda tulis aja disini. Antara atrium kanan dengan atrium kiri. Ini disebutnya. Septum inter-atrialis ya. Nah. Kemudian antara ventricle kanan dan juga ventricle kiri. Itu juga pasti ada sekatnya. Ini namanya adalah septum inter-ventricle kiri. Begitu ya. Selanjutnya. Baginda kan kenapa. Kalian harus tahu nih. Beberapa nama-nama katu. Ada katu. Katu. Katu biar air kecing ya. Ada katunya biru guys. Let's come guys. Let's come guys. Nama-nama katu. Pertama ada katu trikuspidalis. Nah. Kemudian. Ada. Kartu. Bikuspidalis. Nah. Selanjutnya. Ada. Kartu. Semilunar. Pulmonal. Atau pulmoner. Boleh. Sama saja. Dan. Ada. Kartu. Semilunar. Aorta. Nah. Kalian harus tahu. Batas-batas. Antara. Kartu ini. Untuk katup trikuspidalis. Ini katupnya berarti ada tiga. Ini yang membatasi. Jadi. Atau gini. Katup yang terdapat. Di antara. Gitu ya. Di antara. Atrium. Atrium. Kanan. Kalian tulis naka. Dan. Ventricle. Kanan. Dan. Vika. Gitu ya. Kalau. Bikuspidalis. Terdapat. Di antara. Atrium. Kiri. Atau. Aki. Ya. Dan. Ventricle. Kiri. Atau. Viki. Gitu. Gitu. Oke. Yang ini. Diffuspidalis. Ya. Kalau. Katup semidula pulmonel. Ini yang membatasi. Antara. Katup. Antara. Arteri. Dengan. Pentricle. Kanan. Jadi. Sini. Letak. Letaknya. Di antara. Pentricle. Kanan. Dengan. Arteri. Pulmonalis. Kenapa. Apu. Disini. Harus. Katup. Antara. Arteri. Pulmonalis. Dengan. Ventricle. Kanan. Karena. Tujuan. Adanya. Katup. Untuk. Mencegah. Agar. Darah. Yang sudah. Masuk. Atau. Sudah. Tidak. Bisa. Balik. Lagi. Gitu. Yaitu. Jadi. Tidak ada. Percampuran. Darah. Tujuan. Atau. Fungsi. Katup. Seminular. Aorta. Nah. Itu. Juga. Sama. Agar. Darah. Dari. Aorta. Yang sudah. Masuk. Aorta. Karena. Tidak kemarin. Nanti. Ke ventricle. Kiri. Jadi. Kalina. Tulis. Diantara. Nah. Diantara. Ventricle. Kiri. Dengan. Aorta. Makanya. Disebutnya. Seminular. Aorta. Ya. Kurang lebih. Seperti. Itu. Oke. Ya. Nah. Begitu. Juga. Tadi. Seperti. Yang pernah. Kalina. Jelaskan. Bahwa. Yang namanya. Jantung. Itu. Bisa. Berkontraksi. Dan. Berelansasi. Sendiri. Tanpa. Pengaruh. Impulsara. Mengapa. Seperti. Itu. Karena. Terdapat. Sistem. Konduksi. Sendiri. Ini. Sistem. Sistem. Konduksi. Sendiri. Sistem. Konduksi. Ini. Dimulai. Dari. Nah. Disini. Ada. Sesuatu. Semacam. Titik. Node. Tepat. Ada. Di. Bawah. Venacava. Superior. Atau. Tempat. Masuknya. Airan. Darah. Dari. Bagian. Atrium. Kanan. Disini. Di. Nah. Untuk. Kalau ini kan. Gambar. Asalnya. Sebetulnya. Ini. Hanya. Analogi. Gambarnya. Jadi. Tepatnya. Di. Bagian. Venacavail. Superior. Sino. Atrial. Node. Ya. Es. Anode. Es. Anode. Es. Anode. Nanti. Akan. Menyebar. Menyebar. Ke bagian. Afinone. Afinone. Ada. Di. Antara. Sekat. Serami. Dengan. Pilih. Jika. Misalnya. Disini ada. Titik. Sedia. Disini pun ada. Nah. Kemudian. Setelah itu. Si. Garis. Garis. Titik. Titik. Nanti. Akan. Berhubungan. Ya. Saling. Berhubungan. Satu. Dengan. Yang lainnya. Gitu. Nah. Begitu. Nanti. Disini. Ada. Yang disebut. Dengan. Berkashis. Ya. Nah. Berkashis. Ada. Tempatnya. Di antara. Bilik. Disini. Berkashis. Nah. Dari. Disitu. Nanti. Menjadi. Serabut. Serabut. Perkinje. Yang akan. Tersebar. Ke seluruh. Bagian. Ya. Nah. Sehingga. Nanti. Ketika. Misalnya. Bagian. Atriumnya. Apa nih. Memopak. Atau. Berkotraksi. Maka. Bagian. Ya. Menerima. Atau. Merembang. Gitu. Selanjutnya. Ketika. Yang bagian. Atas. Kontraksi. Maka. Yang ini. Kontraksi. Yang ini. Nanti. Nah. Kemana nih. Coba. Jadi. Kayak gini. Ya. Berlawanan. Untuk. Lanjutnya. Jadi. Kalau. Misalnya. Yang atas. Berkotraksi. Maka. Yang bawah. Jadi. Gini. Ya. Jadi. Ketika ini. Mompak. Ini dia menerima. Si ventricle. Kemudian. Ketika dia. Memompak. Nah. Si ventricle ini memompak. Masuk ke beberapa. Punggudar tadi. Makanya. Disini ada. Katus sangliunan pulmoner. Dan juga. Katus sangliunan aorta. Jadi. Ketika si ventricle. Ya. Dia berkotraksi. Dia. Nanti. Yang memompak. Darah. Ke bagian. Atrium. Dan juga. Ke bagian aorta. Terbantung. Dari. Atrium mana. Yang mereka. Kontraksikan. Ya. Nah. Terus. Yang ketika. Si. Atrium. Yang memompak. Nah. Disini. Yang menerima. Lagi. Darah. Yang baru. Masuk. Selanjutnya. Jadi. Begitu ya. Jadi. Enggak begini. Tapi. Gini. Gitu. Ya. Nah. Makanya. Perlu. Yang disebut. Dengan. Sistem. Konduksi. Sistem. Konduksi. Sistem. Konduksi. Sistem. 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 Jelas. Sekarang. Kadina. Akan. Menjelaskan. Mengenai. Sistem. Peredaran. Darah. Ya. Ya. Untuk. Sistem. Peredaran. Darah. Ini. Dibagi. Menjadi. Dua. Ada. Sistem. Peredaran. Darah. Maksudnya. Tunggal. Dan. Ganda. Ini. Tergantung. Dari. Berapa. Banyak. Mereka. Melalui. Jantung. Begitu. Nah. Untuk. Sistem. Peredaran. Peredaran. Darah. Tunggal. Terjadi. Pada. Pisces. Sedangkan. Dari. Kartak. Dan. Sampai. Dengan. Vertebrata. Peredaran. Darah. Peredaran. Yang pertama. Ada. Peredaran. Darah. Tunggal. Atau disebutnya. Peredaran. Darah. Kecil. Oke. Dan. Peredaran. Darah. Besar. Peredaran. Darah. Kecil ini. Ya. Bisa juga. Disebut. Dengan. Peredaran. Darah. Pulmoner. Atau. Pulmona. Boleh. Dan. Untuk. Sistem. Peredaran. Darah. Sistem. Jadi. Melalui. Jantungnya. Oke. Saya. Oke. Nah. Untuk. Yang. Kak Gina. Akan. Jelaskan. Ya. Nah. Diulang. Dari. Proses. Peredaran. Oke. Sekarang. Kak Gina. Akan. Menjelaskan. Mengenai. Proses. Peredaran. Darah. Pada. Manusia. Itu. Ada. Dua. Artinya. Ada. Sistem. Peredaran. Peredaran. Darah. Pulmoner. Dan. Yang. Kedua. Sistem. Peredaran. Darah. Besar. Yaitu. Yang. Yang disebut dengan. Peredaran. Darah. Sistem. Ya. Nah. Apa bedanya. Bedanya. Kalau yang kecil. Itu. Ketika. Jadi. Kalau. Kalau disingkat. Itu. Cuma. Jantung. Jantung. Paru. Paru. Jantung. Tapi. Kan. Selama. Jantung. Jantung. Selalu. Tubuh. Jantung. Seperti. Kita lihat. Pertama. Di sini. Untuk. Peredaran. Darah. Kecil. Mulai. 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 Menuju. Ke. Arteri. Pulmonalis. Dari. Arteri. Pulmonalis. Masuk. Paru. Itu. Ya. Dari. Paru. Nanti. Akan. Atrium. Kiri. Tetapi. Harus. Melewati. Vena. Pulmonalis. Ya. Nah. Kenapanya. Coba. Dari. Dari. Vena. Pulmonalis. Langsung. Masuk. Atrium. Kiri. Coba. Disini. Kalian. Misalnya. Dari. 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 Atrium. Seluruh tubuh. Dengan membawa darah yang sangat kotor. Gitu ya. No. Dia bawa darah sangat kotor guys. Ya. Tuh. 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 Bawa darah sangat kotor. Tuh. Terus. Nanti. Dia masuk ke atrium kanan. Dari atrium kanan ke mana. Ini. Teng. Disini. Ke ventricle kanan. Dari ventricle kanan. Dia ke arteribum naris. Nah. Kita lihat disini alurnya. Ya. Disini. Kesini. Nah. Ini atrium pulmonaris. Nah. Sehingga. Ketika darah yang banyak mengandung CO2. Nih. Kan CO2 nya masuk dari sini. Ya. Di depan. Nah. Udah deh. Nanti ketika ini keluar. Nih. Ini sudah berubah. Jadi darah bersih. Ya. Sudah banyak mengandung O2. Tuh. Masuk ke mana? Ke vena pulmonaris. Nah. Ini dana pulmonarisnya. Masuk. Kemudian ke. Atrium kiri. Nah. Stop disitu. Untuk peradahan darah kecil. Makanya. Disikatnya. Jantung. Paru-paru jantung. Nah. Nah. Selanjutnya. Untuk peradahan darah sistemik. Ini. Mulai dari. Ventricle kiri. Jadi darah yang ada oksigen. Dia masuk ke ventricle kiri. Kemudian. Nah. Sini ya. Lanjut ke aorta. Nah. Dari aorta. Nanti ke arteri. Kemudian nanti ke arteriol. Kemudian ke. Mana lagi? Lekat pilih ya. Terus. Dan balik lagi. Terus. Terus. Masuk. Kemudian lebih gitu ya. Nih. Nih. Jadi kalau mau di. Uraikan. Dari ventricle kiri. Masuk ke. Boleh lewat katuk. Atau langsung disini. Lewat aorta gitu ya. Dari aorta ke arteri. Dari arteri. Nah. Kemana? Ke arteriol. Dari arteriol. Ke kapiler. Gitu ya. Ke pembuluh darah paling kecil. Atau boleh. Disini. Mulai dari aorta. Sampai dengan. Kapiler. Kita sebut. Ini adalah. Seluruh tubuhnya. Baik tubuh bagian atas. Maupun tubuh bagian bawah. Dari kapiler. Kemana lagi? Iya. Nanti masuk lagi. Berkumpul lagi. Semua kapiler. Di venula. Iya. Dari venula. Dia masuk ke vena. Dari vena. Nanti dia ke vena cava. Vena cava. Dari vena cava. Nanti dia ke sinus venusus lagi. Kemudian masuk ke atrium. Kanan lagi. Ya. Dari seluruh vena. Vena cava superior dan inferior. Dia masuk lagi. Kemana? Ke atrium kanan. Dengan membawa darah yang kotor. Artinya darah yang kaya atau co2. Selanjutnya. Balik lagi. Kemana? Ke peredaran darah kecil. Jadi jelas ya. Perbedaan antara peredaran darah kecil. Atau peredaran dari komponen. Dan peredaran dari besar. Atau peredaran dari sistemi. Oke. Di review sekali lagi. Untuk yang peredaran darah kecil. Mulai dari atrium kanan. Ke ventricle kanan. Ke arteri pulmonalis. Ke paru-paru. Pena pulmonalis. Dan atrium kiri. Selanjutnya. dilanjutkan. Dilanjutkan dengan peredaran dalam besar. Sematis kiri. Dari atrium kiri ini. Langsung masuk ke ventricle kiri. Kemudian ke aorta. Ke arteri. Arterial. Ke capilern. Kemudian. Nah ini disebut seluruh tubuh ya. Kemudian semua capilernya berkumpul ke. Menjadi venula. Dari venula berkumpul lagi jadi vena. Dari vena bertumpu lagi, jadi vena kafa, barulah jari atau barulah dia masuk ke jantung bagian serami kanan lagi atau ke bakar Makanya kalau dulu waktu kalian SD disingkat ya, cuma jantung seluruh tubuh jantung atau jantung paru-paru jantung Sekarang harus bisa sudah dimulaikan, karena kalian sudah SMA dan mau kuliah sebentar lagi Oke seperti itu kurang lebih, saya semoga jelas, semoga paham